Kita beralih pemirsa ke PT United Tractor TBK yang memproyeksikan volume penjualan alat beratnya Komatsu pada tahun 2022 akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Dan penjualan alat berat tersebut ditargetkan dapat mencapai 4.800 unit hingga akhir tahun ini. Sepanjang semester pertama tahun ini volume penjualan Komatsu tumbuh sangat baik. Kenaikannya mencapai 111 persen secara tahunan menjadi 2.873 unit dari realisasi per Juni 2021 yang sebanyak 1.361 unit. Hal ini sejalan dengan adanya penjualan alat berat yang lebih tinggi. Di semua sektor baik pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan kehutanan. Permintaan alat berat pada tahun 2022 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. UNTR berupaya untuk terus menyediakan suplai Komatsu ke Indonesia. Bukan hanya dari Jepang, melainkan dari beberapa negara lain, termasuk dari dalam negeri. Apalagi permintaan alat berat pada tahun 2023 mendatang di proyeksi akan jauh lebih tinggi terutama dari sektor pertambangan batu bara dan nikel. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.